Imam Tanpa Bayangan Jilid 24 Lohu adalah Hong Kie dari Benteng Hon Simpeo Mungkin kau pernah mendengar namaku bukan? Tidak tahu sahup perkin huwi sambil gelengkan kepalanya Aku tidak kenal namamu itu Perguruan dalam rimba persilatan terlalu banyak Mana aku bisa mengingat satu per satu Lagi pula kebanyakan jago yang kutemui Sebagian besar adalah manusia yang bernama Kosong Belaka Sungguh membuat hati jadi kecewa Hampir saja Han Simpeo Chu Heng Kie muntah darah segar Saking gusarnya setelah mendengar ia dihina habis-habisan Oleh pihak lawan di hadapan para jago bulin Sekujur tubuhnya gemetar keras teriaknya Bajingan cilik Sampai di mana si kepandaian silat yang kau miliki Sehingga begitu berani tak pandang sebelah mata pun terhadap orang kanung Tahukah kau bahwa kedudukan Lohu di wilayah selatan Huuu apa yang ku katakan adalah suatu kenyataan Dewasa ini manusia macam dirimu tidak lebih hanyalah manusia Bangsat cilik Lohu akan menjajah lebih dahulu Sampai di manakah kelihayanmu Jerit Han Simpeo Chu Heng Kie dengan mati melotot Saking gusarnya seluruh badannya gemetar keras Sambil menyeret sebuah toya baja dan dengan langkah kaki yang mantap ia maju mendekati si anak muda itu Pek Inhui tertawa sinis Sinar matanya menyapu sekejap ke arah urutan panji kebesaran di atas tanah Kemudian katanya Oh 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 Rupanya dalam wilayah selatan kau menduduki urutan yang keempat Ehem Mungkin saja kau memang punya sedikit simpanan Ia merandek sejenak Lalu sambil menoleh ke arah O yang gong ujarnya Ular asap tua Coba kau ambil dulu panji kebesaran Han Sim Leng itu Haaah 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 Sungguh taknya nasi ular asap tua sekarang jadi tukang barang rongsokan Sambil mengomel O yang gong meloncat ke depan dan tertawa cengar-cengir Han Simpeo Chu Heng Kie semakin naik pitam Ia putar senjata toyanya menghalangi jalan pergi O yang gong Kemudian makinya keras-keras Hei, kau mau apa? Hiyeh 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 Tentu saja mau mengambil panji Han Sim Leng itu Kenapa? Menang kalah belum ditentukan Aku larang kau menyentuh panji Han Sim Leng tersebut HMMM Cepat atau lambat semua panji itu bakal ku dapatkan semua Jengek perkin hui dengan suara dingin Pada saat partai Tiam Chong didirikan kembali Semua panji itu akan menancap di gunung Tiam Chong sebagai hiasan Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar Semua jago yang hadir dalam kalangan jadi sama-sama jadi gusar Suasana jadi ramai dan semua orang dengan wajah tidak puas sama-sama maju ke depan siap mengerubuti si anak muda itu Kau jangan bermimpi di siang hari bolong, bentak Hongkia dengan suara keras Sebelum benda itu berhasil kau dapatkan kemungkinan besar jiwamu sudah melayang lebih dahulu Mungkin saja apa yang kau ucapkan tidak salah, tetapi aku pun hendak memberitahukan sesuatu kepadamu Aku si jago pedang Berdarah dingin bukan hanya sehari dua hari saja berkecimpung dalam bulan Gelombang besar macam apapun sudah pernah ku jumpai Tidak nanti aku bakal jari menghadapi sebuah benteng Hong Simpeo yang kecil Kali ini Hong Simpeo Chu Heng Kiai benar-benar sudah tak sanggup menahan diri lagi Ia putar Toya bajanya di tengah udara membentuk tiga kuntum bunga api Kemudian dengan jurus naga hitam keluar dari samudera laksana kilat ia totok tubuh si anak muda itu Huuuh, kau masih terpaut jauh kalau dibandingkan dengan diriku Jengek Pek Inhui sambil putar telapak melancarkan sebuah pukulan Di saat ujung Toya hampir mengenai tubuhnya itulah mendadak dengan cepat telapak ia babat senjata lawan Han Simpeo Chu Heng Kiai segera merasakan sekujur tubuhnya tergetar keras Tak tertahan lagi ia mundur lima enam langkah ke belakang dengan sempoyongan Ketika itulah Seng Kuan Ching maju ke depan dan berseru sambil ketawa lengking Hong Peo Chu harap kembali, kita tak boleh membuat kacau jalannya rencana Han Simpeo Chu segera meloncat mundur ke belakang, serunya, bangsat, nanti kita bertemu lagi Kesadarannya sudah mulai pulih kembali, otaknya sudah tidak terlalu terpengaruh oleh emosi Orang ini sadar bahwa dia bukan tandingan si anak muda itu Maka sebelum Seng Kuan Ching mengulangi kembali perkataannya, buru-buru ia sudah mengundurkan diri ke belakang Pein Hui tertawa lantang Apakah masih ada yang ingin maju lebih dahulu? Para jago yang hadir dalam Selat Seng Sikok malam itu rata-rata adalah manusia licik, tentu saja yang menunjukkan reaksi setelah Melihat kekalahan dari Hong Kie, sinar mati mereka segera dialihkan ke arah Seng Kuan Ching Kenapa kau terburu-buru seru Seng Kuan Ching dingin? Sebelum urusan dibikin jelas lebih dahulu, siapapun dilarang bertempur di dalam Selat Seng Sikok Dengan sorot metu yang tajam bagaikan pisau ia menyapu sekejap ke seluruh kalangan lalu tambahnya Siapa yang berani melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam pertemuan ini Jangan salahkan kalau nonamu segera akan usir kalian keluar dari Selat Seng Sikok Dan sekarang aku hendak mewakili seluruh partai yang ada di wilayah selatan untuk berbicara dan Pein Hui Apa yang ingin kau katakan kepadaku? Cepat katakanlah keluar, aku akan mendengarkan dengan seksama, sahut Pein Hui dingin Seng Kuan Ching tertawa dingin Betulkah partai Tiam Chong akan didirikan kembali di dalam wilayah selatan? Sudah tentu jawab si anak muda itu setelah melengak sejenak Selamanya partai Tiam Chong tak akan mengundurkan diri dari dunia persilatan Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan Katanya kedatanganmu ke wilayah selatan adalah untuk menghancurkan semua partai yang ada di sini Serta merampas seluruh wilayah selatan untuk dijadikan daerah kekuasaan partai Tiam Chong Betulkah kau mempunyai ambisi yang begitu besar? HMM Apa yang mesti kau tanyakan lagi? Aku toh sudah datang kemari rasanya sekalipun hendak berlalu belum tentu kalian izinkan Karena itu lebih baik kita cepat-cepat selesaikan urusan kita, waktu sudah tidak pagi HMM Baiklah sampai waktunya kau jangan menyesal HAAA 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 Tiba pet in hui mendengak dan Tertawa terbahak-bahak, suaranya menjulang ke angkasa dan Mengalun tiada hentinya dalam selat tersebut Dengan nada sinisya menjenek Menyesal Kalau menyesal aku tak bakal datang kemari Sengk Mancing menghela napas sedih, untuk sesaat ia dibuat tertegun oleh gelak tertawa lawannya yang jumawa dan sombong ini Cahaya kilat memancar keluar dari balik matanya, kepada wakil dari pelbagai partai kemudian serunya Harap kalian siap-siap untuk turun tangan, wilayah selatan bakal jadi wilayah kekuasaan siapa hal tersebut akan tergantung pada usaha serta perjuangan kalian sendiri Dan kini siapa yang ingin turun tangan lebih dahulu untuk beradu kepandayan dengan si jago pedang berdarah dingin Para wakil partai saling berpandangan sekejap, siapapun tak berani maju ke depan untuk menerima tantangan tersebut Kejadian ini betul-betul merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan Aku lihat lebih baik kalian turun tangan secara serem tak saja, ejek pet in hui sambil tertawa sombong Dengan begitu aku tak usah repot-repot dan waktu pun tidak terbuang dengan percuma Andai kata aku yang beruntung menang maka setelah mengambil benda-benda itu aku akan segera berlalu Andai kata tidak beruntung dan kalah aku tidak menyesali kenapa ilmu silatku tidak becus HMM, dengusan berat berkumandang dari balik kegelapan, Hansim Poochu Hongkiai beserta seorang pria kekar meloncat keluar dari barisan secara berbareng Mereka segera menghampiri si anak muda itu Oh oh oh, bangsat nenek moyangmu, cucu kura-kura kalian ingin dua lawan Sabtu maki ou yang gongsi huncu egede dengan marah Hati-hati, ku getok batok kepala kalian sampai hancur lebur Air muka Seng Kuancing pun ikut berubah, teriaknya, Hong Poochu harap segera kembali, kita sebagai jago dari selatan tak boleh kehilangan pamor Hansim Poochu Hongkiai mendengus dingin, dengan mulut membungkam ia balik kembali ke dalam barisan, sementara pria kekar itu menjemput sebilah pedang dan mendekati lawannya Pet Inhui menjengek dingin, katanya Laporkan dulu siapa namamu, aku ingin lihat dalam berapa jurus sanggup mengalahkan dirimu Pet Inhui, ingatlah baik-baik, aku adalah si pedang bajalwi peng dari Partai Kilat, teriak pria itu dengan hati mendongkol Bilakah sudah menghadap Raja Akhirat nanti jangan sampai lupa menyebut namaku Partai Kilat tersohor di Kolong Langit sebagai sebuah partai yang mengandalkan ilmu pedang terutama sekali sembilan jurus ilmu pedang gunturnya sudah merupakan kepandayan yang ampuh di wilayah selatan Ketika wakil dari pelbagai partai lain menyaksikan Lui Peng dari Partai Kilat muncul dalam pertempuran babak pertama, mereka bersorak-sorai kegirangan Mereka tahu asal jago lihai ini turun tangan lebih dahulu maka sedikit banyak akan menghancurkan pamor Pet Inhui dan merebut kembali gengsi para jago dari wilayah selatan Sambil meluruskan pedangnya di depan dada, Lui Peng tarik napas panjang-panjang, pedangnya digetarkan di udara hingga menimbulkan deruan angin dan guntur yang tajam Tidak malu ia disebut sebagai seorang pimpinan suatu partai Pet Inhui tertawa hambar, serunya Oh oh, sungguh tak nyana kau pun seorang jago lihai dalam menggunakan ilmu pedang Cabut pedangmu bentak Lui Peng Huh uh uh, kalau cuma menghadapi beberapa jurus ilmu pedangmu itu, sangat memalukan kalau aku harus gunakan pedang Ia bongkokkan badan mengambil sebatang-batang kering dan melanjutkan, biarlah aku gunakan ranting ini sebagai ganti pedang untuk menemani dirimu bermain beberapa jurus Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, seruan kaget berkumandang dari empat penjuru, semua orang menganggap si anak muda itu terlalu jumawah dan takabur Lui Peng sendiri dibuat naik pitam atas penghinaan tersebut, mukanya berubah jadi merah berapi, sambil menggetarkan pedangnya di udara ia menghardik keras Bangsat, kau cari mati Seluruh kegusaran dan rasa mendongkolnya segera disalurkan ke dalam serangan yang dilancarkan, ia membentak keras, pedangnya laksana kilat menusuk ke arah lambung musuh Sungguh hebat serangan tersebut, di antara bergeletarnya cahaya tajam disertai deruan angin puyuh dan ledakan guntur senjata itu langsung meluncur ke depan Perkin Hui terkejut, ia tak mengira kalau musuhnya telah berhasil meyakini ilmu pedangnya hingga mencapai taraf itu, meskipun ia tidak sampai terpengaruh oleh deruan angin serangan tadi Namun pemuda itu tak berani bertindak gegabah sebab serangan yang dituju adalah suatu bagian tubuh yang amat penting Penaga murninya dengan cepat disalurkan ke dalam ujung ranting lalu disentilnya ringan ke atas ujung senjata lawan Teriyeng Lui pengseketika merasakan lengannya bergetar keras, serangan pedangnya segera meleng beberapa dipa ke samping Buru-buru ia putar pedangnya melancarkan kembali serangan dasyat ke arah depan Jurus yang digunakan adalah piancung menusuk harimau, meski suatu jurus serangan yang sederhana tapi merupakan suatu perubahan serta penyerangan yang amat sempurna HMM Apakah kau cuma bisa mainkan sejurus serangan ini? Saja jengek Perkin Hui sambil mendengus Dengan ranting menggantikan pedang dalam hal senjata ia menderita kerugian besar, tapi rupanya si anak muda itu ada maksud untuk mendemonstrasikan kelihayannya, belum sempat jurus Serangan Lui peng digunakan sampai habis, tiba-tiba ujung ranting itu bergetar di angkasa dan meluncurlah serentetan dasiran angin tajam ke arah depan Tering kembali terjadi dentingan nyaring yang memekakkan telinga, entah secara bagaimana tahu-tahu pedang dalam cekalan Lui peng sudah terlepas dan rontok di atas tanah Wajahnya pucat pias bagaikan mayat, pakaian bagian badannya hancur terkoyak-koyak Untuk beberapa saat lamanya ia berdiri menjublak di tengah kalangan sambil menatap wajah musuhnya tanpa berkedip Lama, lama sekali ia baru tarik napas panjang-panjang dan bertanya, ilmu pedang apakah yang telah kau gunakan? Jurus tenaga sakti menghajar surya dari ilmu pedang penghancur seng surya, jawab Perkin Hui sambil tertawa ewa Dengan putus asal Lui peng menghela napas panjang, ia tertawa sedih lalu putar badan dan berlalu dari situ Dalam sekejap mece bayangan tubuhnya telah lenyap di balik kegelapan Ular asap tua, simpan panji guntur tersebut, seru pemuda sipek itu lantang Baik, inilah partai pertama yang bertekuk lutut pada kita, sahut Ouyanggong dengan bangga Aku si ular asap tua harus menghisap huncu aku dalam-dalam untuk merayakan kemenangan ini Ia sambar panji kecil berlukiskan kilatan guntur itu lalu ditaruh di bawah pantatnya dan lantas diduduki Perbuatan yang konyol ini seketika menggusarkan wakil dari partai-partai lain, mereka sama-sama menuding kakek itu sambil memakinya kalang kabut Setelah kemenangannya yang pertama, semangat Pak Inhui makin berkobar, sambil tertawa keras serunya Sekarang masih ada siapa lagi yang ingin maju? HMMM Kulip dari benteng lengcian PO ingin mohon petunjukmu, bersamaan dengan seruan itu dari balik barisan para Jago muncul seorang kakek tua yang tinggi besar, sebuah gendawa besar tergantung pada punggungnya, sikap serta gerak geriknya sangat gagah Pak Inhui melirik sekejap ke arah orang itu dengan pandangan sinis, lalu sambil tertawa dingin jengeknya Mampukah kau? Lengcian PO cu kulip melengak, air mukanya segera berubah, sebagai seorang jago yang tersohor dalam dunia persilatan Belum pernah ia jumpai manusia yang begitu pandang hina terhadap dirinya, dalam gusarnya ia segera mendongak dan tertawa keras Bajingan cilik, kau terlalu tidak pandang sebelah metu, terhadap diriku Ia loloskan gendawa besar yang tergantung di punggungnya lalu cabut keluar sebatang panah panjang berbulu emas, setelah dipasang Sereet, anak panah itu dibidikkan ke atas sebuah batu cadas Belaam, hancuran batu bermunkratan di angkasa, di tengah percikan bunga api tampaklah anak panah itu menembusi batu cadas tersebut hingga tinggal bulunya saja yang tersisa di luar Dalam hati Pat Inhui merasa tercekat, ia tak mengira kalau orang ini memiliki tenaga murni yang begitu hebat, dalam sekali bidikan sanggup menembusi batu cadas yang begitu keras Dengan andalkan kekuatan semacam ini, ia merasa bahwa musuhnya yang satu ini tak boleh dipandang remeh Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa serunya memuji, setelah merandek sejenak tambahnya, sayang kau cuma mampu membidik mati seekor semut Ketika kedengarannya pihak musuh memuji kehebatannya lengcian pocu kulip merasa amat bangga dan gengsinya terasa ikut menanjak naik Siapa tahu yang gong telah menambai DDG mengatakan bahwa ia cuma mampu membidik mati seekor semut, hawa amarahnya segera berkobar Dengan penuh kegusaran teriaknya, ular asap tua, kau tak usah menyindir orang dengan perkataan yang tak sedap didengar Asal kau mampu untuk menirukan gerakan ku tadi maka benteng lengcian pooku akan ku serahkan kepadamu tanpa syarat Huhuhuh, kau pengen ajak aku si ular asap tua bergurau Mari biarku suruh kau rasakan dulu ikan lihai goreng Ia hisap huncuenya dalam-dalam kemudian secara tiba-tiba melentikan kobaran api yang membara ke arah tubuh kulip Percikan api segera berkobar jadi besar dan membakar wajah lengcian pooku Membuat jago tua itu berkau-kau kesakitan dan memaki musuhnya kalang kabut Haaah, 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 bagaimana rasanya gorengan ikan lewi ini ejk kau yang gong sambil tertawa tergelak Seluruh wajah lengcian pooku kulip kotor oleh abu tembak kau, ujung bibirnya bengkak dan muncul nta lembung-gelembung air Ia meraung keras, dicabutnya sebatang anak panah lalu dipasang di atas gendawanya Hei ular asap tua, kau cobalah permainan membidik semutku ini Kulip tarik gendawanya keras-keras kemudian membidikan anak panah tadi mengarah tubuh Ouyanggong Terhadap datangnya ancaman si kakek konyol itu sama sekali tidak menggulberis Bahkan ia malah menyulut tembak kau baru di atas huncuenya Sereet diiringi suara desiran tajam anak panah itu meluncur ke depan bagaikan sambaran kilat Ouyanggong tertawa terkekeh-kekeh, ditunggunya sampai anak panah itu hampir mengenai tubuhnya Tiba-tiba huncue dalam genggamannya ditutulkan ke atas ujung anak panah itu Keraak diiringi benterokan nyaring anak panah itu tergetar patah jadi dua bagian Sambil mencekal patahan panah itu Ouyanggong mendengus sina Dia buang kutungan tadi ke atas tanah dan serunya sambil melirik sekejap ke arah pekin huwi Kepandayan dari benteng lengcian Ouyanggong tidak lebih cuma begitu-begitu saja Kuhlip jadi mencak-mencak kegusaran bentaknya kau jangan banyak bacot dulu Nih, coba sekali lagi Bagian 27 Dalam pada itu dengan pandangan dingin pekin huwi menyapu sekejap wajah para jago yang hadir di tempat itu Dan akhirnya berhenti di atas wajah seng kuancing jengeknya Benarkah di wilayah selatan sama sekali tidak ada orang pandai? Sekujur badan seng kuancing bergetar keras Ia merasa dari balik sorot mata pemuda itu memancar keluar suatu kekuatan yang aneh Ia melengus ke samping dan menyahut dengan nada dingin Sebentar lagi kau akan tahu apa yang sebenarnya kami miliki Mungkin saat ini kau merasa bangga Tetapi sesaat lagi mungkin kau akan mengetahui bahwa kelihayan daripada Nghiong di wilayah selatan jauh melebih apa yang kau bayangkan sekarang HMM, lengcian Pocu kulip sambil putar gendawa besarnya meloncat bangun dari atas tanah Pek Inhui, kau masih belum bergebrak melawan aku orang shiku Orang ini benar-benar tak tahu diri Bahkan menantang si jago pedang berdarah dingin untuk bertempur Perlahan-lahan Pek Inhui menoleh Tanyanya Apakah kau hendak menantang aku untuk beradu ilmu memanah? HMM Omong kosong, aku ingin menantang dirimu untuk bertempur ilmu pedang penghancur Seng Surya Jumawa amat dirimu serusi anak muda itu sambil tertawa dingin Napsu membunuh menyelimuti wajahnya Lengcian Pocu kulip tertawa seram Gendawa raksasanya diayun di tengah udara dan memperlihatkan suatu gerakan yang sangat aneh Disapunya tubuh pemuda itu dengan dasyat Pek Inhui melengak, pikirnya Masa gendawa sebesar ini bisa digunakan sebagai pedang Dengan enteng ia melayang ke samping Kakinya bergeser membiarkan gendawa itu lewat dari bawah Merasakan sapuannya mengenai sasaran kosong Dengan cepat lengcian Pocu kulip putar badannya satu lingkaran dan melancarkan satu bacokan kembali Pek Inhui tak menyangka kalau perubahan jurus yang dilakukan orang itu sedemikian cepatnya Menghadapi datangnya bacokan yang begitu hebat kembali ia geser badannya ke samping Telapak diputar menghantam punggung gendawa itu hingga berbunyi nyaring Lengcian Pocu kulip merasakan satu tenaga dorongan yang hebat menghajar tubuhnya lewat gendawa tersebut Tak tahan badannya mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan Aku akan beradu jiwa dengan dirimu, teriaknya Pergelangannya digetarkan keras, tiba-tiba gendawanya menciptakan bunga serangan yang tajam Sereet 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 secara beruntun ia lancarkan tiga buah serangan berantai yang kesemuanya tidak terlepas dari tempat berbahaya di sekeliling tubuh lawannya Semua serangan dilancarkan dengan hebat dan mantap laksana bukit Pat Inhui tertawa dingin, katanya Kalau kau ingin menggunakan care ini untuk beradu jiwa, maka lebih baik gunakan untuk menakut-nakuti bocah berumur tiga tahun Badannya bergeser cepat, dalam waktu yang amar singkat ia berputar ke belakang tubuh kulip lalu mengetuk punggungnya Dengan ujung telapak, serunya Sekarang kau boleh berlalu dari sini, tetap bertahan berarti mencari kesulitan bagi diri sendiri Bisikan itu diucapkan sangat lirih dan hanya kulip seorang yang mendengar Leng Cian Pocu ini tertegun dan segera mengerti bahwa si anak muda itu masih memberi muka baginya Ia menghela nafas panjang, setelah memandang sekejap wajah pemuda itu, ia putar badan dan berlalu Tindakan dari Leng Cian Pocu kulip ini seketika menegunkan hati para jago yang hadir di sana Siapapun tidak sempat melihat secara bagaimana jago itu menemui kekalahannya, melihat ia berlalu semua orang cuma bisa berdiri melongo dan kebingungan saja Ku Heng, kau hendak pergi kemana teriakan Sim Pocu Hongkia dengan suara keras Kulip tertawa sedih Ilmu silat yang Siaw Teh miliki hanya biasa saja tetapi berada di sini cuma akan memalukan orang-orang dari selatan saja Ku Pocu harap tahan sejenak, seru Seng Kuan Ching pula sambil tersenyum Menang kalah adalah suatu kejadian yang lumrah bagi kita, mengapa kau mesti memikirkannya di dalam hati Lagipun dari pihak kita toh belum banyak yang turun ke dalam gelanggang, siapa tahu ada orang lain yang sanggup membalaskan sakit hati Pocu Ouyang Gong yang mendengar perkataan itu jadi tidak puas, teriaknya Hei budak ingusan, keras amat selembar bibirmu itu, siapa sih yang mampu mengalahkan perkin huwi Coba katakanlah dulu kepada aku si ular asap tua Banyak mulut makiseng kuancing dengan wajah adem Hati-hati kalau kupotong lidahmu yang usil itu Aduh uh uh mak, aduh uh nenek moyang, teriak Ouyang Gong ketakutan Kau suruh aku lakukan pekerjaan apapun aku mau, cebokin pantatmu aku juga mau, tapi jangan kau potong lidahku ini Waduh, kalau aku tak punya lidah bisa jadi aku si ular asap tua jadi seorang bangsat bisu Tingkah lakunya yang kocak membuat para jago tak dapat menahan rasa gelinya dan tertawa terbahak-bahak sampai seng kuancing sendiri yang berwajah adem pun segera tersungging satu senyuman Siapa sih nenek moyangmu, hardiknya? He-eh, 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 anak monyet cucu kura-kura, kau berani mengaku sebagai nenek moyangku Makhluk tua yang bermulut rongsok, hati-hati kalau ku hajar mulutmu sampai gepeng Ouyang Gong masih ingin membanyol lebih jauh, tiba-tiba ia lihat perkin huwi mengeritkan matanya ke arahnya, cepat-cepat ia membungkam mengundurkan diri Siapa lagi yang hendak memberi petunjuk kepada ku seru si anak muda itu kemudian setelah tarik napas dalam-dalam Setelah menyaksikan pemuda itu secara beruntun mengalahkan dua jago lihai, sebagian besar para jago yang hadir di tempat itu sudah merasa juri Mereka semua tahu bahwa di situ kecuali seng kuancing seorang siapapun bukan tandingan dari si jago pedang berdarah dingin itu Tetapi benarkah di antara begitu banyak jago yang hadir di situ, tak seorang pun yang berani menghadapi tantangan dari pekin huwi Andaikan kejadian ini benar-benar terjadi maka peristiwa tersebut benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat memalukan Maka dari para jago yang hadir dalam kalangan segera saling berpandangan tanpa seorang pun berani tampil ke depan, sinar mati semua orang secara tidak sadar sama-sama dialihkan ke arah wajah seng kuancing Pet in huwi tertawa dingin, serunya Apakah tak seorang pun yang berani keluar? HMM, baiklah, terpaksa aku harus memilih satu peper satu Tudinglah jago yang kau inginkan, dengu seng kuancing Peduli siapapun yang kau pilih, mereka tak akan membuat kau merasa kecewa Haaah, 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 baik, baik Sinar matanya segera mengering sekejap ke arah hansim poochu hong kie Aku lihat lebih baik toap poochu itu saja yang melayani diriku Hong poochu, kau suka memberi muka kepada ku bukan? Hansim poochu hong kie merasa hatinya tercekat Secara tiba-tiba timbul rasa takut di dalam hatinya Tetapi setelah si jago pedang berdarah dingin menjatuhkan pilihan kepadanya Tentu saja ia tak bisa menampik Sambil tertawa tergelak segera serunya Baik, baik, HMM HMM, kalau memang kau ingin cepat-cepat modar Biarlah aku orang shikong menghantar dirimu untuk berangkat Sambil mencekal toya bajanya erat-erat dan napsu membunuh menyelimuti wajahnya Ia maju ke depan dengan langkah lebar Tingkah lakunya tersebut segera mengerutkan dahi pekin hui Tiba-tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat Hong poochu, dapatkah kau berikan babak kali ini kepada si awet Hong kie melengek dan segera menoleh ke arah seorang pria berusia pertengahan yang berdiri di hadapannya Hooh, Seng Jieko, rupanya kau, pria itu tersenyum Hong poochu masih bisa ingat akan diriku Hal ini merupakan suatu kehormatan bagiku Poochu, bagaimana kalau kau serahkan babak pertarungan kali ini kepada aku Seng Kong Apakah Seng Jieko mempunyai ganjalan hati dengan si jago pedang berdarah dingin? Seng Kong tertawa dingin HMM, secara beruntun ia mengalahkan jago-jago dari wilayah selatan Membuat jago kita jadi mengkret dan ketakutan semuanya Cukup meninjau dari hal ini sudah cukup untuk membuat kita semua jadi kehilangan muka dan tak bisa hidup lebih jauh di sini Benar kejadian ini memang sangat memalukan Sahut Hong kie sambil tertawa getir Apakah Hong poochu merasa amat sedih karena kejadian ini benar untuk kesetiaan kalinya Hong kia dibuat melengak Kalau memang Hong poochu merasa sedih, kenapa sedari tadi? Kau tidak munculkan diri Bukankah aku sudah tampil ke depan teriakan Sim poochu itu dengan gusar? Seng Kong sama sekali tidak kasih hati kepada musuhnya, ia berseru kembali Seandainya Pek In Hui tidak menantang dan menuding dirimu, apakah Hong poochu berani tampil ke depan? Hong kia tidak mengira kalau kemunculan Seng Kong adalah untuk menjelek-jelekan namanya Dari malu ia jadi naik pitam, sambil meraung keras toyanya segera dikempelang ke depan Bagus sekali teriaknya keras-keras Rupanya kau mengajak muncul lu untuk menjelek-jelekan namaku HMMM Aku ingin tahu selat lengeng kotmu itu mempunyai jago lihai andalan macam apa Sehingga begitu berani pandang hina orang lain Seng Kong gerakan badannya menyingkir ke samping, sambil tertawa dingin sahutnya Persoalan di antara kita berdua lebih baik diselesaikan di kemudian hari saja Kenapa kau mesti terburu-buru? Laksana kilat badannya menyingkir ke samping dan lepas dari ancaman musuh Perbuatan lawannya ini membuat Hong Sim Poochu Hong kia jadi semakin kalap Ia putar toyanya dan mengajar ke depan Meski serangan-serangannya dasyat namun tak mampu untuk menyentuh tubuh Seng Kong barang sekalipun Keonaran yang timbul secara mendadak ini jauh di luar dugaan Seng Kuan Ching serta para jago lainnya Mereka tak mengira kalau kejadian bisa berubah jadi begini Musuh tangguh belum sempat dipukul mundur, orang sendiri malah saling bergebrak duluan Dengan wajah membesi Seng Kuan Ching segera berseru, tahan Hong kia menghentikan gerakan tubuhnya dan Berteriak dengan penuh kegusaran Nona Seng Kuan, coba kau nilai kejadian ini Huhuhuhuh, apakah kau masih punya muka untuk berbicara jengek Seng Kong sambil tertawa dingin Semua orang yang ada di sini siapapun tahu apa yang sedang kau pikirkan di dalam hati Hong Poochu harap segera kembali seru Seng Kuan Ching sambil maju ke depan dengan wajah dingin Kedudukan Hong Sim Poochu Hong kia di wilayah selatan tidak rendah Tapi pada malam ini secara beruntun ia harus menelan rasa mendongkol di tangan orang lain Pertama kali di tangan Lui Peng dari Partai Kilat Dan kini di tangan Seng Kong dari Selat Leng In Kok Seandainya Seng Kong bicara secara baik-baik dengan dirinya Mungkin ia bisa memberi muka kepada orang itu Siapa tahu orang itu seakan-akan mempunyai sakit hati dengan dirinya Bukan saja sudah menjelek-jelekan namanya Bahkan membuat pambornya merosot Hal ini membuat hatinya jadi amat mendendam Ditambah pula saat ini Seng Kuan Ching memerintahkan dia untuk mundur Kegusarannya makin memuncak Ia tetap gadis itu dengan pandangan membenci lalu serunya Tidak sulit untuk memaksa aku mundur ke belakang Tapi kau harus tanya dulu kepada Toyaku ini Maukah diaturuti perkataanmu Oh 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 Jadi kau tak mau memberi muka kepadaku? Hal Sim Poochu Hong kia tertegun Tentang soal ini Ia tahu Selat Seng Sikok adalah partai nomor wahid Di wilayah selatan dengan pengaruh yang paling luas Bila mana ia harus Bermusuhan dengan Selat Seng Sikok Dan Selat Leng In Kok secara beruntun Sebagai seorang jago yang cerdik Tentu saja ia tak mempunyai keberanian itu Setelah berpikir sebentar Akhirnya ia tarik kembali Toyanya Dan mengundurkan diri dari situ Sambil melotot sekejap ke arah Seng Kong Dengan pandangan penuh kebencian Setelah urusan di sini selesai Aku Seng Kong pertama-tama yang akan berkunjung ke Benteng Hong Sim Pooh Untuk minta maaf Seru jago dari Selat Leng In Kok itu dengan dingin Hong kia mendengus berat HMMM Bagus sekali Sampai waktunya aku pasti akan menyambut kedatangan Seng Jai Ko Ia serat toyanya maju dua langkah ke depan dan serunya kembali Titik 2 Nona Seng Kuan Aku ingin mohon diri lebih dahulu Begitupun boleh juga Jawab Seng Kuan Ching sambil tertawa Ewa Semakin banyak orang di sini malah semakin banyak urusan yang terjadi Hong kia jadi amat mendendam sampai dia mesti gertak giginya kencang Untuk menahan emosi dalam dadanya Dalam hati ia menyumpah Budak setan Suatu hari aku pasti akan suruh kau rasakan kelihayan dari aku orang Sihong Ia tertawa dingin Sambil menyerat toyanya ia melotot sekejap ke arah Pek In Hoi Kali ini rasa bencinya lebih tebal seakan-akan berhadapan dengan musuh besarnya saja Sambil tertawa seram serunya Pek In Hoi Urusan di antara kita lebih baik dibicarakan lain hari saja HMMM Sungguh bagus rejekimu hari ini Di tengah jalan ada orang yang mewakili dirimu Ejek Pek In Hoi Hansim Poochu Hong kia pura-pura tidak mendengar Dengan langkah lebar ia berlalu dari sana Tiba-tiba Ooyang Gong mendengus dingin Badannya melayang maju ke depan Teriaknya Tidak bisa jadi Monyet tua ini tak boleh pergi Kau mau apa hardik Hong kia dengan bencinya Heeh 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 Mau pergi boleh saja tapi tinggalkan dulu tanda perintah Hansim Leng itu HMMM Akal licik dari kau si cucu kura-kura paling banyak Kalau kami biarkan kau berlalu dengan begini saja Lalu apa gunanya kami datang kes ini? Benteng Hon Sim Pooh kami toh belum kalah Teriak Hong kia semakin gusar Tidak ada berharganya untuk membicarakan soal Benteng Hon Sim Pooh lebih baik tinggalkan dulu benda itu sebelum pergi Baru pertama kali ini Hong kia mengalami penghinaan sebanyak ini Saking gusarnya ia segera melotot sekejap ke arah Seng Kuan Ching Tapi akhirnya ia geleng kepala dan menghela nafas panjang Aai sudah-sudahlah Nih, ambillah Habis berkata ia segera berlalu dengan langkah lebar Dengan bangganya Owe Yang Gong tertawa panjang Ia cengkeram Panji Hon Sim Leng itu sambil mengomel Kain dekil ini mirip sekali dengan pupuk bayi yang penuh tahi Oh 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 Tidak aneh kalau masih tercium bau pesing Mungkin kain bekas untuk cebokan Perkataan ini benar-benar keterlaluan sekali Wakil dari semua partai jadi gusar dan ingin sekali merobek mulutnya sampai wanjur Di tengah kegelapan ucapan tersebut berkumandang sampai jauh Dan sampai terdengar oleh Hon Sim Po O Chu Hong Kie, ia semakin mendongkol lagi dan tak tahan jago tua ini muntah darah segar, dengan sempoyongan buru-buru ia berlalu dari situ. Seng Kuan Ching sendiri pun mengerutkan dahinya, kepada Pek In Hui dia berseru. Ucapan dari pembantumu itu sungguh tak enak didengar Pek In Hui tersenyum. Pembantuku ini pekerjaannya setiap hari adalah membersihkan kotoran manusia, saban hari kerjanya melulu di antara tumpukan kotoran manusia maka perkataan macam apapun sanggup dia ucapkan. Nona, lebih baik kau jangan mengusik dirinya. Seng Kuan Ching melirik sekejap ke arah O Yang Gong, ia benar-benar tak berani bersilat lidah lagi dengan kakek konyol itu, sebab dia tahu mulut orang tua ini bagaikan jamban tahi, perkataan macam apapun sanggup diutarakan keluar, mengusik dia berarti mencari penyakit buat diri sendiri. Sementara itu Seng Kong telah cabut keluar sebilah pedang, ujarnya. Nona Seng Kuan harap mundur ke belakang, aku hendak memberi pelajaran kepada manusia latah ini. Seng Jekok Chu. Kau mesti berhati-hati, sahut Seng Kuan Ching sambil tertawa. Harapan semua partai dari selatan telah dititipkan ke atas pundakmu, dalam pertarungan ini kau harus menang sebab kalau tidak maka pasukan kita bakal memusnah sama sekali. Ucapan itu adalah perkataan yang sejujurnya, ia tahu Seng Kong adalah jago nomor dua di dalam wilayah selatan, kecuali Selat Seng Si Kau tak seorang pun yang sanggup menandingi ilmu silat dari orang ini. Maka seandainya Seng Kong menderita kalah juga, berarti ia sendiri pun tidak punya keyakinan untuk menang. Nona Seng Kuan tak usah khawatir, seru Seng Kong dengan sombong. Aku pasti akan berusaha dengan segenap tenaga. Dia aryunkan pedangnya ke depan, wajahnya berubah serius dan sorot matanya memancarkan cahaya kilat. Kali ini si jago pedang berdarah dingin perkin huwi tak berani bertindak gegabah, ia terkesiap dan menyadari bahwa dirinya telah bertemu dengan jago yang sungguh lihai. Ehem, kau memang lebih hebat kalau dibandingkan dengan yang lain cuma sayang kemantapan hatimu masih belum cukup. Dari mana kau bisa tahu? Sekali perkin huwi terkesiap, ia tak mengira kalau orang itu sangat tenang, segera timbul niatnya untuk menggusarkan pihak lawan, sambil mencibirkan bibirnya ia segera berseru. Napsu berangasanmu masih menguasai hati, pedangmu terlalu enteng dan tidak mantap, hal ini menunjukkan bahwa kau cuma mendapat sedikit kulitnya saja dari inti sari ilmu pedang. Maka itu aku bilang bahwa saat ini kau belum pantas menggunakan pedang, berlatihlah lebih dulu kepandayan itu matang-matang. Sengkong terkesiap, ia merasa dibalik ucapan lawannya mengandung arti yang mendalam. Dengan hati sangsi ujung pedangnya segera diperiksa, sedikit pun tidak salah ia lihat senjatanya agak gemetar dan tidak mantap. Hatinya jadi terkesiap, teriaknya dengan hati gusar, kau jangan omong kosong. Pedangnya digetarkan dan laksana kilat melancarkan tiga buah serangan berantai yang secara terpisah menusuk tiga bagian tubuh Pek Inhoi. Gerakan itu dilakukan sangat cepat membuat wakil dari pelbagai partai yang berada di sekeliling tempat itu bersorak memuji. Pek Inhoi gerakan kakinya ke samping, jengeknya, HMMM. Kematian sudah diambang pintu, kau masih saja berkeras kepala. Tiba-tiba terasa sekilas cahaya perak yang amat menyilaukan mata memancar di udara. Cahaya pedang amat dingin itu segera memaksa Sengkong untuk mundur dua langkah ke belakang. Apakah pedang itu adalah pedang mestika penghancur Seng Surya, tanya Sengkong dengan hati bergidik. Sedikit pun tidak salah, apakah kau merasa takut? Sengkong jadi naik hitam pedangnya dipapas ke depan. Serentetan cahaya pedang berkilauan melancar ke depan hingga memaksa Pek Inhoi buru-buru harus berkelit ke belakang. Pek Inhoi sendiri pun telah diliputi oleh kegusaran, hawa kemarahan yang sudah tertanam dalam hatinya sejak tadi segera disalurkan keluar semua, ia membentak keras, pedangnya dengan gerakan mendadak menyapu keluar. Menyaksikan datangnya sapuan pedang lawan Sengkong pecahnya Li, tak sempat lagi baginya untuk berkelit, terpaksa dia ayun pedangnya untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Terang terjadi benturan nyaring yang mengakibatkan letupan cahaya api, Sengkong merasakan tangannya jadi enteng dan tahu-tahu pedang dalam genggamannya telah patah jadi dua bagian. Sementara itu gerakan serangan dari pihak musuh belum berhenti sampai di situ saja, daya tekanan semakin cepat mendekati tubuhnya. Diam-diam ia berseru di dalam hati. Habis sudah riwayatku, kali ini jiwaku pasti lenyap di ujung pedangnya. Ia segera pentang matanya lebar-lebar dan membentak, ayo cepat bunuh diriku. Siapa tahu Pak Inhui tarik kembali pedangnya sambil berkata dengan nada dingin. Kalau ku bunuh dirimu dengan begini saja maka kau pasti akan merasa tidak puas, sekarang aku akan memberi satu kesempatan lagi kepadamu. Kembali dan ambillah pedang lebih dahulu. Setelah berhasil menenangkan hatinya yang kaget, sengkong menghembuskan napas panjang, sahutnya. Pedang saktimu amat tajam, sekalipun aku ganti seratus bilah pedang juga tak ada gunanya. Pak Inhui tertawa nyaring, ia tancapkan pedang mestika penghancur seng surianya di atas tanah lalu berseru. Kalau begitu mari kita coba dengan tangan kosong. Rupanya kau sudah bosan hidup, teriak sengkong kegirangan. Ilmu silatnya di dalam kepandayan tangan kosong amat lihai dan ia yakin jarang temui tandingan di kolong langit. Mendengar Pak Inhui hendak melayani dirinya dalam ilmu tangan kosong, semangatnya segera berkobar, kepalanya langsung ditonjolkan ke depan. Pak Inhui rendahkan tubuhnya menghindar, sambil putar badan melancarkan serangan balasan katanya. Ehem, rupanya ilmu tangan kosongmu jauh lebih lihai daripada ilmu pedang yang kau miliki. Baru saja ia hendak menggerakkan badannya, terasa dari belakang menyambar lewat segulung angin dingin, cepat ia berpaling tampaklah Ouyanggong sambil tersenyum telah berdiri di sisi tubuhnya. Hei ular asap tua, seru pemuda itu. Haaah, 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 secara berurutan kau sudah menangkan beberapa babak pertarungan, Kali ini kau mesti kasih kesempatan bagi aku si ular asap tua untuk unjukkan kelihayanku, kalau tidak orang lain tentu mengatakan bahwa aku si pembantu bisanya cuma mengibul dan omong gede kenyataan ilmu apapun tidak dimiliki. Mendadak ia merandek sebab pada saat itulah ia jumpai sengkong tanpa mengeluarkan sedikit suara pun sedang melancarkan serangan bokongan ke arah Pak Inhui. Ia membentak keras, telapaknya segera diayun ke depan. Belam bentrokan nyaring bergeletar keras, mengakibatkan pasir dan debut terbangan memenuhi angkasa. Tubuh masing-masing pihak mundur tiga langkah ke belakang. Ouyanggong diam-diam merasa terkejut, pikirnya. Sungguh tak nyana kepalan dari bangsa cilik ini sangat lihai, ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 ee-e-i cucu kura-kura, kau sudah punya bini belum? Sengkong melengak, ia tak tahu apa maksud kakek tua itu mengajukan pertanyaan tersebut, ia tertegun dan segera menjawab. Belum. Ha-a-ah, 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 kalau begitu kau adalah ayam jejaka, menggunakan kesempatan dikalap pikiran sengkong bercabang telapaknya segera dibabat ke depan, segulung angin pukulan segera meluncur keluar. Sengkong terkesiap, teriaknya penuh kegusaran. Kau menakal. Buru-buru telapaknya dirapatkan jadi satu dan menyambut datangnya ancaman itu. Belam, sekali lagi terjadi bentrokan yaring, tubuh sengkong segera mencelat ke udara. Bera-a-at, tidak ampun lagi tubuhnya terbanting mencium tanah, darah segar muntah keluar dari mulutnya, keadaannya payah sekali hingga tak sanggup untuk merangkak bangun. Kau adalah makhluk tua yang tak punya malu teriaknya sambil memandang kakek itu dengan penuh kebencian. Anak monyet, cucu kura-kura, kenapa aku tak tahu malu HMM? Kau membokong diriku tak kala aku tidak siap, kau tak punya malu. Ouyanggong tundukan kepala berpikir sebentar, lalu menjawab. Ah-ah-ah-ah, benar, bukankah tadi aku sedang bertanya kepadamu apakah kau sudah punya bini? Tapi, pukulanku itu tak bakal menyianyikan dirimu, binimu segera akan datang menengok dirimu. Seng Heng harap mundur ke belakang, sementara itu Seng Wan Ching sudah melayang ke depan. Biarlah aku yang menghadapi setan usil mulut ini. Ular asap tua, mulutmu terlalu kotor dan usil, kau harus diberi pelajaran. Aduh, celaka, celaka. Teriak Ouyanggong sambil goyangkan tangannya berulang kali, menantu perempuan mau pukul mertua, aku harus lari dari sini. Ia segera loncat bangun dan kabur ke tengah kegelapan. Kembali, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Berkumandang di angkasa. Pek Inhui mendengak dan merasa terkejut, tampaklah Ouyanggong ditangkap oleh seorang pria kekar bercambang yang perkasa bagaikan sebuah pagoda, tengkuknya dicengkeram pria itu hingga membuat si kakek konyol sama sekali tak berkutik. Tampak pria kekar itu angkat tubuh Ouyanggong ke udara dan membantingnya ke depan. Di tengah udara kakek konyol itu menjerit keras. Aduh uh uh mak, aduh uh nenek, tolong aku, kekuatan si raksasa Rudin ini hebat sekali. Begitu menginjap tanah ia segera tepuk-tepuk pantat sendiri dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 untung tidak sampai terbanting, untung tidak sampai terbanting. Kalau begitu kau boleh coba lagi seru pria itu sambil maju ke depan. Ia gunakan suatu gerakan aneh, tangan kanannya berkelebat lewat dan tahu-tahu tengkuk si kakek konyol itu sudah dipelintir kembali. Berada di tengah udara Ouyanggong sama sekali tak berkutik, diam-diam ia tarik napas dingin, mendadak sambil cengkeram cambang pria raksasa itu serunya sambil tertawa seram. Eeei, anak kera cucu monyet, tahukah kau selama hidupku apa yang paling ku takuti? Ouyanggong perlihatkan muka setan, dan menyaut. Aku paling takut kalau jenggot seseorang kena dicabut. Maka setelah mati ia akan dijebloskan ke dalam neraka tingkat ke-19. Raja Akhirat akan merubah dia jadi seekor kucin hitam. Hiiii, kenapa tanya pria itu melengak? Ouyanggong jadi kegirangan, ia tahu kalau pria itu meskipun memiliki tenaga yang amat sakti tapi dalam kenyataan adalah seorang bodoh, tabiatnya suka menggoda orang segera muncul kembali. Sambil mencengkeram jenggot pria kekar itu lanjutnya sambil tertawa cengar-cengir. Dahulu ada seorang tukang juar jamu mati di dalam sungai, ketika ia masuk ke istana Giamong tiba-tiba dilihatnya Raja Akhirat mendeprak meja sambil berkata, Hei, di mana jenggotmu tukang juar jamu itu ketakutan maka buru-buru jawabnya, jenggotku dimakan ikan Raja Akhirat yang mendengar rocahan itu jadi semakin gusar, segera teriaknya. Kurang ajar, ikan tidak doyan jenggot. HMMM, kau penipu. Kepala kerbau muka kuda. Jebloskan keparat ini ke dalam neraka tingkat 19, dan jelmakan dia pada penitisan selanjutnya sebagai kucing, sebelum menghabiskan semua ikan yang ada di dunia tak boleh kembali. Nah itulah dia kenapa kucing paling rakus kalau melihat ikan. Benar ada kejadian seperti itu seru pria itu sambil mengendorkan cekalannya.